Halo Technolovers, pada kuartal 1 tahun 2021 ini, kelas SUV siap-siap kedatangan pesaing baru dari pabrikan asal Perancis, yaitu Renault Kiger. Mobil ini dijadwalkan bakal mengaspal di India dan menyusul akan rilis di Indonesia. Nah sebelum mengaspal di tanah air, yuk kita intip sekilas soal Renault Kiger yang siap meluncur di Indonesia tahun 2021. Tapi seperti biasa, pastikan dulu yuk kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus update info terbaru dari Teknologi Populer. Sebelum meluncurkan produk barunya itu, Renault telah memperlihatkan versi Soulcar atau mobil eksibisi Kiger pada November 2020 lalu. PT. Maxindo Renault Indonesia selaku ejen tunggal pemegang merek di Indonesia, sudah mengumumkan bahwa SUV kompak ini siap hadir di Indonesia. Dan kabarnya, Kiger akan menjadi subcompact SUV pertama di Indonesia yang meluncur di tahun 2021. Rudy Salim selaku manajing direktur Renault Indonesia melalui berbagai media mengatakan bahwa dengan adanya Kiger Soulcar, artinya Renault telah mendemonstrasikan garis besar Kiger yang akan memberikan pilihan baru bagi pelanggan yang mencari beheadsback, beSUV, upgrade dari segmen mobil entry lever. Renault juga akan melayani dengan baik konsumen pasar di Indonesia. Renault sendiri terhitung 2 tahun belakangan mencoba bangkit kembali lewat ejen tunggal pemegang merek. Nah, dalam jangka waktu tersebut, garapan pabrikan mobil asal Perancis ini sudah merilis 2 mobil murah, yaitu MPV Triber dan City Car Quick Climber, ditambah 1 SUV medium Koleos. Nah, Kiger ini merupakan produk segmen BSUV dengan kepribadian ganda, yaitu memadukan 80% urban modernity dan 20% outdoor ability. Renault Kiger memiliki panjang tidak sampai 4 meter, yang dibangun pada platform CMFA Plus, yang juga digunakan oleh Triber maupun saudara satu aliansinya, Nissan Magnite. Kiger akan menjadi SUV kecil dengan kapasitas penumpang hingga 5 orang. Mobil ini benar-benar didesain bergaya futuristik, apalagi Kiger punya kelir sangat unik. Rupanya ada warna terbaru yang dikembangkan untuk Renault Kiger Soul Car, yaitu Aurora Borealis, di mana warna tersebut dapat berubah tergantung pada sudut dan pencahayaan. Nah, warna ini menunjukkan warna yang cukup misterius, yaitu warna biru dan ungu. Gimana? Keren kan? Pada bagian depan, tampak hitlamp yang menyipit, namun dengan penerangan menggunakan LED serta lampu indikator hijau. Sementara pada bagian belakang, tampil membawa ciri khas tersendiri, dengan lampu sorot LED beserta lampu berbentuk double C. Rinal Kiger ini dirancang sangat unik, dengan jendela belakang miring, spoiler terintegrasi di atap, dan kaca spion meruncing yang dirancang layaknya sayap pesawat. Bagian bawah bahkan terlihat lebih berbobot dengan fake roda 19 inci dan band yang tebal. Bentuk fake-nya pun sangat unik, hingga membuatnya tampil lebih elegan. Selain itu, ada juga roof rails, skid plates depan belakang, dan dibekali ground clearance yang tinggi. Tampilan luarnya sangat jelas, memiliki garis body yang tegas, dan terlihat semakin kekar. Ditambah kenal pot ganda yang terletak di tengah hingga menambah kesan sporty. Sementara dalam kabin, akan disuguhkan nuansa modern, dengan sistem infotainment layar sentuhnya kompatibel dengan Android Auto maupun Apple CarPlay. Karena belum rilis di pasaran, maka pihak Renault belum mengumumkan secara detail soal fitur apa saja yang menunjang kemewahan interiornya, serta soal harga dan fitur-fitur lainnya yang diusung pada produknya itu. Namun berdasarkan space suit yang beredar, kemungkinan Renault akan berbagi komponen interior dengan triber, bahkan dual glove box, lingkar komudi, cluster instrument digital, dan beberapa komponen lainnya diambil dari triber. Nah, untuk dapur pacunya, beredar informasi yang dikutip dari berbagai sumber, telah ada dua pilihan mesin, yaitu 1000 cc, yang mampu menghasilkan tenaga 72 hp, dan torsi sebesar 96 Nm, dengan pilihan transmisi manual. Serta satunya lagi mesin 1000 cc turbocharged, bertenaga 100 hp, dan torsi 160 Nm, yang disalurkan melalui pilihan transmisi manual dan CVT. Sebagai tambahan, Renault Kiger yang dijadwalkan resmi mengaspal di India pada 28 Januari tahun ini, dan menurut prediksi bakal dijual dengan harga mulai dari 5,50 lat, atau setara 105,89 juta rupiah. Kalau memang nantinya ditaksir di kisaran harga tersebut, wah lumayan loh harganya, gak mahal-mahal amat, kita tunggu deh sampai mobil ini benar-benar resmi rilis dalam negeri. Oke deh teknolovers, yuk tinggalkan tanggapan kamu di bawah soal mobil terbaru Renault Kiger. Like dan share juga video ini. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menyimak. Bye! Sub indo by broth3rmax